Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BB&T Yang sudah cair bantuannya kemarin Ada informasi terbaru Dan ini terkait pencairan uang bantuan PKH tahap ke-6 Maupun pencairan bantuan BB&T Untuk alokasi bulan November dan Desember Yang sebentar lagi Ini akan segera dicairkan kembali oleh Kemen Sos Ini prediksi di bulan November Pencairannya akan dipercepat Akan segera disalurkan kembali Pencairan tahap terakhir di tahun 2024 PKH tahap ke-6 Maupun BB&T alokasi bulan November dan Desember Khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Karena bantuan dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan perlu dipahami bersama Bahwa proses pencairan bantuan PKH dan BB&T Di akhir tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Masih kembali menggunakan 2 skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH dan BB&T Cair setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Sedangkan skema yang kedua Bansos PKH dan BB&T Dicairkan setiap 3 bulan sekali Bagi KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Ini siap-siap dalam waktu dekat Akan ada saldo masuk lagi Pencairan tahap terakhir PKH tahap ke-6 Dan BB&T alokasi bulan November dan Desember Kemudian ada informasi yang sangat penting Ada kabar terbaru Hanya untuk 4 kategori Kelompok KPM, PKH, dan BB&T Golongan ini Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Pada pencairan PKH dan BB&T Alokasi bulan November dan Desember Para KPM, PKH, dan BB&T Ini harus mengetahuinya Kira-kira untuk 4 kelompok kategori KPM, PKH, dan BB&T Apa saja yang dijamin akan cair kembali Bantuannya dijamin cair PKH tahap ke-4 PKH tahap ke-6 Maupun BB&T alokasi November dan Desember Akan ada kejutan saldo yang masuk Kira-kira Anda termasuk Kelompok KPM yang dijamin cair ini Atau tidak Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama informasi Yang harus diketahui Bagi para KPM, PKH, dan BB&T Yang sudah cair bantuannya kemarin Saya ucapkan selamat Saya doakan semoga pada pencairan PKH Tahap terakhir di akhir tahun 2024 ini PKH alokasi November dan Desember Semoga bantuan Anda masih tetap akan lancar cair Tidak ada masalah Kemudian informasi yang sudah ditunggu-tunggu Hanya ada untuk 4 kelompok kategori KPM, PKH, dan BB&T ini Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Pada pencairan PKH dan BB&T Tahap terakhir alokasi bulan November dan Desember Di tahun 2024 Langsung saja untuk kelompok yang pertama KPM yang dijamin bantuannya akan cair Untuk alokasi November, Desember, besok Ini adalah Bagi KPM, PKH, dan BB&T Yang datanya atau nicknya Itu sudah padan dengan data Duk Capil Dan ini memang sangat penting sekali Bagi KPM, PKH, dan BB&T Karena data Anda ini harus padan dengan data Duk Capil Untuk menjadi syarat pertama agar bisa cair Dimana jika data KPM, PKH, dan BB&T Ini belum padan datanya dengan data Duk Capil Ini tentu Kementerian Sosial Republik Indonesia Tidak bisa mengeskakan namanya Kedalam calon penerima PKH dan BB&T Yang akan cair alokasi November dan Desember besok Kemudian kelompok yang kedua Yang menyebabkan KPM, PKH, dan BB&T tersebut Bisa dijamin cair Ini adalah bagi KPM, PKH Yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Seperti masih mempunyai komponen Anak sekolah, ibu hamil, balita Atau komponen disabilitas berat Maupun kategori komponen lansia Bagi Anda KPM, PKH Yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Ini Anda sudah berada di titik aman Karena sudah memenuhi dua kelompok KPM Yang menyebabkan bantuannya Dijamin masih bisa cair kembali Kemudian kelompok yang ketiga KPM, PKH, dan BB&T yang dijamin bantuannya akan cair kembali Ini adalah bagi KPM, PKH, dan BB&T Yang datanya sudah valid Data KPM ini tidak bermasalah Baik anomali di rekening Atau anomali di data DTKS Bagi Anda KPM, PKH, dan BB&T yang merasa datanya tidak bermasalah di rekening Maupun tidak bermasalah datanya di DTKS Pada pencairan bantuan PKH dan BB&T kemarin juga cair Ini berbahagia Karena Anda sudah berada di titik aman lagi Yang menyebabkan bantuan Anda Dijamin masih bisa cair kembali Kemudian kelompok yang terakhir Yang keempat Ini adalah bagi KPM, PKH, dan BB&T Yang sudah atau yang telah lolos Verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Bagi KPM yang masih dinyatakan lolos Atau layak sebagai penerima bantuan Ini Anda sudah berada di titik aman Bantuan PKH dan BB&T November dan Desember Anda besok Dijamin masih bisa cair kembali Dan itulah beberapa kelompok Golongan KPM, PKH, dan BB&T Yang dijamin bantuannya akan segera cair Untuk alokasi bulan November dan Desember Tahap terakhir Untuk tahun 2024 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya